Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel sejarah biru bersama langit biru disini kali ini saya mau buat blog tentang tutorial tutorial setting motion detection pada CCTV Xiaomi Yofang yang sebelumnya saya unboxing kenapa saya pilih untuk tutorial ini karena saya cari-cari di YouTube atau di tempat lain atau di blog dimana masih jarang sekali untuk membahas motion detection ini ya karena sayang sekali ya Xiaomi Yofang ini sebenarnya support untuk motion motion detection yang penting banget untuk CCTV ya terutama yang terbatas yang karena CCTV ini cuman terbatas pada penyimpanan internalnya SD card yang paling gede mungkin 128 GB termasuk paling gede dan jarang banget jadi paling orang-orang memasang SD card di Xiaomi Yofang ini sebesar 16gb ke atas atau 16gb 32 atau 64 biasanya jadi motion detection ini sangat penting untuk diaktifkan di perangkat Xiaomi Yofang untuk meminimizer penggunaan penggunaan memori ya jangan jangan penuh karena ada beberapa komplain dan juga pada gede device Yofang ini kalau memori nya penuh pergerakan rekaman menjadi lambat dan banyak trouble lainnya jadi untuk itu saya mau memberi tutorial untuk mengaktifkan motion detection yang sudah tersedia di perangkat Yofang ini untuk saya kita buka aja langsung ya aplikasi mehome-nya sebelumnya untuk aplikasi mehome ini saya sarankan untuk mengubah bahasanya dari default ke bahasa Inggris jangan ke bahasa Indonesia ya karena dalam bahasa Indonesia beberapa settingan itu masih dalam berbahasa berbahasa Cina atau Mandarin ya tapi kalau bahasa Inggris kebanyakan udah hampir 90% settingannya menggunakan bahasa Inggris jadi untuk settingan bahasa ada di profile setting ada di bawah lagi language ya jadi atau bahasa nantinya jadi settingan dasar defaultnya itu default ya default itu dari nanti settingan Cina terus saya pernah mencoba pakai bahasa Indonesia separoh settingan bahasa Indonesia separoh lagi masih dalam bahasa Cina jadi saya ubah settingan menjadi bahasa Inggris paling nggak ngerti-ngerti sedikit lah daripada bahasa Cina kita kembali lagi ke settingan awal ya jadi untuk settingan settingan untuk motion detection adanya di dalam aplikasi CCTV nya ya kita klik CCTV kali ini saya CCTV saya kasih nama rekam CCTV kita klik ini dia akan connecting ke kamera saya yang ada di luar jadi untuk settingan motion detection ini ada di settingan atasnya ada di paling kanan atas pojok kanan atas itu ada tiga titik itu untuk jendela setting settingan nya jadi ada namanya kamera setting dan auto automation jadi untuk settingan motion detection itu ada dua settingan ada di kamera setting dan otomisasi untuk pertama kita pakai kamera setting dulu untuk setting kita setting kameranya jadi untuk defaultnya deteksi untuk defaultnya deteksi ini jika kita kita buka dia bakalan off ya jadi tidak tidak dalam kondisi bulat hijau ya jadi dia kondisi seperti ini off jadi off kan jadi kita harus on kan set kita harus on kan sehingga dia muncul settingan lainnya dan defaultnya detection sensitivity itu medium saya pernah pakai medium jadi banyak rekaman video yang terekam itu karena kan motion detection ini merekam situasi di luar CCTV yang bergerak ya jadi untuk yang medium itu pergerakan sedikit aja kayak daun yang bergeraknya cukup 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 besar ya cukup pergerakan banyak gitu ya dia bakalan terekam jadi saya setting di low aja jadi pergerakannya itu hanya untuk pergerakan-pergerakan yang penting-penting aja kayak ada orang atau ada motor dan lainnya jadi kita setting low aja dan yang lainnya mengikuti 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 settingan default aja ya terus ada settingan only when someone appears on the screen to remind me itu dicentang ya diaktifkan juga diaktifkan juga ya Nah itu kita balik lagi ke settingan selanjutnya itu SD card management jadi SD card management itu kita klik itu ada informasi mengenai SD card kita yang terpakainya berapa capacity yang masih kosongnya berapa itu udah ada sudah jadi defaultnya dia nggak auto record ya jadi kita geser jadi auto record terus recording modenya kita masukin motion text jadi ada dua settingan recording modenya ada 24 hour continue recording sama record only if there is moving object on the screen jadi kita setting ke record only if there is moving object on the screen jadi disetting hanya makna setting merekam hanya kalau ada pergerakan pada jelas layar gitu ya pada jangkauan CCTV jadi kalau ada pergerakan dibawah narkam jadi kita setting itu itu penting banget ya ini setting ini kita kembali lagi ke settingan awal pertamanya yang lainnya kayak ini emotion model switch to switch backer ini boleh dicentang boleh enggak ya ya settingan lainnya juga ada kalau kalian tahu kan time watermark yang dibawah jam itu boleh disetting atau enggak untuk motion detection enggak ada yang lainnya kita balik ke settingan awal lagi yang pertama lagi kita masuk ke automation settingan automation jadi settingan motion awalnya defaultnya tidak ada kosong jadi perlu kita tambah di sini karena saya udah ada saya set saya lihatin settingan saya aja jadi settingan saya aja ini sini ada if dan then jadi semacam rumus Excel ya if jika jika kamera CCTV disetting setiap hari repeat everyday jadi jadi repeat everyday maka den cc tv hanya meretakan merekam dan upload to cloud jadi cc akan merekam dan di upload ke cloudnya me sehingga kita bisa melihatnya secara offline rekamannya dan kirim ke notifat kirim notifikasi ke tapi saya bisa melihatnya saya nah itu ya jadi kalau ada pergerakan terus kamera merekam rekamnya itu bakalan di upload ke cloud dan setelah cloud berhasil selalu berhasil langsung ada notifikasinya ke HP saya walaupun saya enggak ada berada tempat ya misalnya dimana dimana gitu ada notifikasi datang hanya sayangnya ini udah udah settingnya hanya sayangnya untuk notifikasi notifikasi rekaman itu tidak muncul di notifikasi kayak seperti Facebook kan kalau misalnya ada yang komen atau apa dia dapat dapet notifikasi ya nah ini enggak jadi kita harus tetap notifikasinya ada di aplikasi mehome saya juga nggak tahu settingannya gimana cara munculin ada di notifikasi rekaman ini ke notifikasi kayak Facebook gitu yang belum saya cari tahu gitu jadi untuk mengeceknya kita tetap masuk ke profile terus ada kotak surat di pojok atas kanannya kita klik nah kalau ada ada baru dia bakal ada titik kayak merah gitu jadi mereka mengirimi notifikasi ya ada di motion detection nah motion design kita kita buka itu bakal ada tangga dan motion detection jamnya untuk kalau pertama kali kita buka mereka akan menyuruh kita mendownload tapi kalau ini kalau sudah terdownload bisa langsung kita play jadi dalam ham ini ada motor di pojok atas itu bergerak ya keluar ke samping ini karena ada pertigaan disini dia keluar ke samping dan direkam oleh CCTV karena menganggap itu ada pergerakan pengawaran jadi itu sangat hemat sekali ya untuk pertama untuk menghemat internetnya juga karena nggak otomatis dia record everyday setiap detak setiap menit setiap jam dia mau kalau nge-record itu bakal pertama menghabiskan memori sd card nya kedua jika disetting upload ke cloud ini bakal banyak menyedot kuota ya kalau kuatanya limited kalau misalnya pakai HP kan bisa kacau jadi saya set motion detection ini sangat penting untuk apliksi Hyopa jadi semoga bermanfaat tutorial ini kalau ada pertanyaan boleh bertanya di komen untuk settingan selanjutnya settingan apa gitu di tanya aja di komen nanti insya Allah saya jawab oke cukup gini untuk tutorial motion detection setting di cctv siopang jangan lupa komen like and subscribe jangan lupa di share juga ya oke bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao ciao selamat menikmati tembak tembak Terima kasih.